Halo Mas Fami, sehat pastinya, kembali lagi bersama Indra Oto TV, channel resmi dari Toyota Oto 2000, Radhi Dalam. Nah, bagi teman-teman yang sedang cari-cari produk Toyota, di sini paling tepat, kebetulan di samping Indra. Ada Mas Fami. Mas Fami, sudah promoket tahun belum ya? Wah sudah, ini sudah masuk di bulan Oktober, dan nanti lagi bulan November. Pastinya sudah masuk promoket tahun ya. Harga cuci gudang lah. Wah harga cuci gudang pastinya dong. Nah, sekarang gini, teman-teman of family di rumah, kira-kira ada budget 600 juta. Menurut Mas Fami nih, beli mobil apa? Wah, kalau itu kita ada promoket tahun cuci gudangnya ini ada di Fortuner 2.8. Kalau gue sih, Inovagenic bro. Oh, oke, oke, oke. Mendingan Inovagenic, harga 600, ya 600 kecil ya, 600 lebih dikit. Betul. Kalau Fortuner? Kalau Fortuner itu 600 lebih dikit, tapi tenang saja. Iya, karena ada promoket tahun, jadi cuci gudang itu. Oke, sekarang gini aja deh. Sekarang gini, sekarang gini. Kita buktikan ke teman-teman of family, biar menilai. Oke. Menurut teman-teman, pilih Zenik, eh Zenik atau Fortuner. Atau Fortuner. Oke, kasih masukan sekarang juga ya. Yuk kita lihat mobilnya yuk. Oke. Nah ini sales girl kita juga. Nah sekarang kita buktikan nih, biar pemirsa di rumah bisa ngebandingin juga. Oke. Nggak cuma kita berdebat berdua. Betul, betul. Kita langsung ada di. Benar-benar langsung di objeknya. Objek, objek. Gantengan ini ya nggak? Inilah. Innova Genie. Fortuner. Emang menurut lo, menaksih lo idam-idamin Fortuner ini? Kalau menurut gue sih ya, ini mobil cowok banget gitu loh. Udah misel, jeep, SUV, down clearance tinggi. House powernya tinggi juga. 500 Nm. Dan ya cowok banget lah. Gagah pastinya kalau pakai ini Auto Family. Maco kata ya. Ya gue sih ibaratnya gue sendiri udah maco bro. Jadi mobil kok bisa maco-maco. Yang penting elegan. Fitur-fiturnya. Iya nggak? Nanti kita lihat deh di dalam interior dari Innova Genie Hybrid ini. Teknologi mesin hybrid. Oke. Dengan motor listrik. Berkombinasi dengan mesin juga. Memiliki ya oke lah. Kalau untuk tenaga kita 205 Nm. Ya CC 2000 itu CC 2800. Ini oke nggak masalah. Tapi konsumsi bahan bakar ini irif teman-teman. Konsumsi bahan bakar dari Innova Genie ini 1 banding 16,5 per liternya. Kalau untuk Fortuner? Untuk Fortuner ini konsumsi bahan bakarnya di 11,5. Itu dalam kota ya? Dalam kota per liter. Tapi untuk di luar kota atau jalan tol ini bisa sampai di 1 liter 15 km. Ya lumayan oke lah untuk mobil bertenaga ini. Ya berarti mirip-mirip lah ya kita ya. Konsumsi bahan bakar. Mirip-mirip 15,16 ya mirip-mirip sih konsumsi bahan bakarnya. Tapi memiliki tenaga ya gue kalah sih. Ya nggak? Betul. Tapi lihat. Kalau tampak depan sih lakseri banget ya. Elegan. Teman-teman bisa perhatikan. Dengan sentuhan-sentuhan grill tepezoidal. Ya berwarna grill glossy grey begini. Kita tambah aksen-aksen krum dan untuk headlampnya tentunya udah lengkap Mas Fami. Sudah LED semua. Tuh dari lampu sen, lampu DRL-nya, bahkan lampu fog lamp, lampu kabutnya pun juga LED. Coba lampu kabutnya itu LED nggak? Oh. Ya kita nyalain yuk. Iya juga. Oke. Lampu kabut LED ya. Lampu kabut juga udah LED. Udah proyektor. Proyektor tapi sih canggih by beam projector. Ya oke udah by beam projector. Terus krumnya udah black chrome kita. Udah krum ya. Ya black chrome. Terus juga kita juga punya apa namanya. Grillnya juga udah ada list GR-nya. Udah black chrome. Trapezoidal juga. Lebih sporty tapi kita punya nya ya kan. Oke. Jadi by beam LED ini ya jadi lampu jauh dan lampu dekat menyatu dalam satu buah lampu. Betul. Keren sih. Kalau gue sih banyak jadi pencerahannya tentu terang bro. Ya tapi fokus karena kita udah proyektor pasti lebih fokus. Iya juga sih. Kamera 360 gue udah. Udah juga 360. Kamera 360 juga udah. Lampu DRL ada. DRL juga udah ada. Gue pun juga ada bro. Jadi kalau kita jalan, kondisi jalan lampu DRL ini bisa nyala lampu senja siangnya. Jadi nanti ini udah auto on off. Ini udah auto on off udah ya. Benar. Jadi kalau pada siang hari ya. Karena ini kita di basement. Ya kalau kita di luar siang hari. Lampu besar. Lampu headlamp besar mati. Yang menyala menjadi lampu DRL-nya. DRL-nya. Oke. Tapi ini manis dong. Modelista. Oh ini GR. Dari Jepang bro. Ini sporty GR. Modelista. Oh ya. Gazo Racing ya. Gazo Racing. Gazo Racing. Ya. Front skirt-nya. Side skirt-nya juga ada. Oke. Rear skirt-nya juga ada. Untuk fitur dalam. Mau langsung dalam. Atau samping dulu. Sini, sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Samping dulu. Kamera mendekat sini deh. Eh. Kamera coba dilihatin. Lihat dong. Peleknya. Kita adu dong. Gun metal bro. Mahal bro. Ringy 18. Dengan profile bannya. Cukup. Tipis aja. Ya kan. Jadi terkesan lebih. Mewah dan tangguh. Pelek ban ini. Profile bannya itu 225 per 50. Tipis aja bro. Kalau Fortuner gimana? Kalau Fortuner sih. Pastinya. Sporty banget. Karena. Velgnya berwarna hitam glossy. Black glossy gitu ya. Gagak sih. Gagak pastinya ya. Untuk ukuran ring. Velgnya. Di 18. Untuk profile bannya. 265. 60. Lebih tebal pastinya. Daripada. Si Innova Zenith. Ya. Iya dong. Untuk mengendarainya itu. Kalau lebih tebal itu. Lebih empuk. Dan lebih soft aja sih. Kalau untuk sini sih. Karena tipis. Tipis. Bannya itu. Agak. Minim guncangan tuh lebih. Aduh. Gimana gitu. Apalagi. Basicnya itu mobil MPV. Iya betul. Basicnya MPV. Ini SUV ya. Harus menggunakan memang. Profil bannya yang harus lebih. Besar. Betul. Bal. Oke. Good. Gue jadi ngejatohin ya. Hahaha. Harga. Oke. Oh iya iya iya. Nah. Oke. Tampak depan sudah. Kita bicara harga langsung deh. Ya. Harga langsung. Kalau teman-teman mau beli Innova Genic sama Indra. Innova Genic tipe Q. Tipe yang tertinggi. Terlengkap. Termewah. Tercanggih. Terhebat lah pokoknya. Hanya banderol on the road Jakarta depok tangan berkasih. Plat B ya. 624 juta. Harga on the roadnya. 624 bro. Jadi kalau teman-teman dapat THR. Kok THR? Bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun ya. Nih pilih. Innova Genic Hybrid Modelista. Kalau Fortuner. Berapa harga cashnya? Kalau untuk Fortuner pastinya. Untuk auto family. Ingin mendapatkan Fortuner GR 128 CVT. 128? Eh 128. 128. 2.8. Sorry. 2.8. Dibanderol hanya 589 juta saja. Nggak nyampe 600 bro. Nggak nyampe 600 bro. Nggak nyampe 600 pastinya. 589 juta rupiah saja. Jadi lebih murah ya. Sport ini. SUV sport ini. Iya sih. Tapi ya selera orang beda-beda bro. Kita juga nggak bisa memaksakan ya. Betul. Kalau untuk harga. Kalau punya budget 600. Bisa ngambil ini. Betul. Tapi kalau budgetnya di atas 600 lebih dikit. 624. Ketemu. Beli Innova Genic Q Hybrid Modelista. Unit ready. Langsung pesen. Nggak pakai lama. Nggak pakai ribet. Proses cepat dan mudah. Sama untuk mobil Fortuner ini juga. Oto pemilih nggak butuh ribet. Nggak butuh proses yang enak ini. Kita bareng ready. Dan ada juga promo dari saya. Promo 0% dan promo bunga rendah. Dan lain-lain lah pokoknya. Kita juga ada. Yes. Benar. Kami tersedia paket bunga 0% dan DP murah untuk Fortuner. Mulai. Untuk DP murah di Fortuner ini hanya di 82 juta saja. Auto Family membayar TDP hanya di 82 juta saja. Wow. Murah banget sih. Murah banget. Nah, dan satu lagi untuk promo 0%. 0%. 0%. Bayangkan saja. Mobil sekelas ini mempunyai promo bunga 0%. Yes. Auto Family hanya membayar TDP di 3-14 juta saja. Dalam jangka waktu 1 tahun. Begini. Alright. Kalau untuk cicilan ya. Untuk cicilan yang DP 82 juta bisa 1 tahun, bisa 5 tahun juga ya. Betul. Langsung aja tanya-tanya langsung ke Mas Fami. Nomor teleponnya Mas Fami boleh? 0813-822-64641. Oke. Nah sekarang Zenyx. Zenyx. DP nya itu ya memang sih 127 juta. Tapi cicilannya sih ya lebih rendah dong. Yes. Yes. Lebih rendah. Nanti kalau nggak percaya teman-teman langsung aja WA INRA. Ya. Di 0813-13867. Dan memiliki juga paket bunga 0%. Nah paket bunga 0% nya itu. Uang mukanya itu 353 juta. 353. Cicilannya itu 26 juta 800. Tapi hanya 11 bulan. Sudah include asuransi. Nggak perlu belanja lagi. Tuh. Free service juga dan segala macam. Yes. Betul. DP mulai dari 60-an. Ya DP mulai dari 60-an. Ya tapi nggak rugi kok. Makin besar uang muka. Cicilannya pun juga makin rendah. Murah. Oke teman-teman. Rambat depan udah ya mas pami ya. Udah. Tenaga mesin okelah. Fortuner menang karena CC nya pun juga besar. Bermesin diesel. 1 GD. Mesin baru dari Fortuner. Euro 4 ya mas pami ya diesel. Euro 4. Oke. Nah. Interior nya langsung deh. Ada yang cantik disini. Yuk 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 yuk. Lihat interior Zenik nih. Hah. Lihat dong kemewahan dari Zenik. Udah masuk aja. Juga orang-orang udah paham bro. Iya nggak. Lihat dong pelafon ke atasnya. Panoramic sunroof. Iya kan. Cukup. Sentuh saja. Nah. Duh. Open. Besar kan. Ini lu gerak-gerak gimana. No. Ya kan. Jadi. Kita kalau mau nge-vlog di dalam mobil. Enak mas pami. Buat-buat konten. Sambil perjalanan jauh. Iya kan. Enak. Nah. Ada di belakang juga. Nah. Ada juga di belakang juga. Sebuah rear seat entertainment. Dua buah mas pami. Satu. Dua. Tuh. Ya nggak. Iya. Ada desk cam pastinya. Ada Vito TSS. Toyota Safety Sense. Tuh. Layar sentuh. Touchscreen. Ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dan. 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 Dalam transmisinya. Juga Xiaomi. Tuh. Tuh. Ini kartensitnya sih yang lebih mewah. Jadi ya buat bos-bos. Buat bapak-bapak. Buat yang nyaman sih. Ya beli jenik. Ya kita bisa reclining dengan elektrik. Nah turunin. Sandarannya reclining dia elektrik. Dan. Light race nya. Light race nya juga elektrik nih. Tuh. 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 Light race nya juga elektrik. Nah. Tuh. Enak deh. Ini sih kalau perjalanan jauh enak banget. Teman-teman. Tiduran ya kan. Perjalanan. Bener nggak? Enak nggak? Jadi mau beli mana jadinya? Hah? Mau beli dua-duanya? Hahaha. Iya sih. Kalau ada duit. Ada duit banyak ya beli dua-duanya. Iya dong. Iya kan? Lihat dong. Ada ambient light LED illumination nya. Iya. Warna biru. Ini kalau malam hari. Iya kan? Jauh lebih mewah. Betul. Pencayaannya. Dan ini? Tapi kalau gue sih lebih referral. Karena nggak biasa pakai supir. Dan nggak ada supir juga lebih ke Fortuner. Karena posisi mengendarainya untuk menyetirnya lebih enak. Mungkin kalau untuk mobil ini ya lebih enak di belakang kali ya. Iya. Karena ada. Ini Android tab nya ini. Ada Netflix. Oh kan? Ada YouTube. Browser. Internet. Ada Spotify. Jadi ya kalau untuk perjalanan jauh sih. Asik banget dengan rear seat entertainment ini bro. Kita diremajain. Eh diremajain. Di apa ya? Di manjakan. Di manjakan temen-temen. Yuk. Lihat Fortuner nya. Oke kita lanjut. Untuk Fortuner. Fortuner. Coba Fortuner nya mau lihat. Coba Fortuner nya mau lihat. Mana? Nah ini.. Mana? Bos loh. Ini untuk pas masuk, tuh kan tinggi. Ya nggak. Laki banget deh, laki banget deh. Pegangan seperti ini, sah. Nah, tadi di Zenyx untuk.. Apa namanya? Bangku.. Kursi pomudi belum elektrik. Nah ini udah elektrik. Oh ini elektrik ya? Elektrik. Ini mau apa gerak-gerak? Nah di.. Apa namanya.. Untuk Zenyx.. Bangku pemudinya.. Belum ada elektriknya. Bangku driver ya? Iya untuk drivernya.. Belum ada elektrik. Dan kalau ini udah elektrik. Oke, oke, oke. Pastinya lebih nyaman.. Untuk mengendarainya. Fiskontrol ada? Fiskontrol.. Sudah ada. Sudah ada ya? Oke. Fitur TSS. Kalau tadi ada fitur Toyota Safety Sense. Oke.. Kalau ini sih.. TSS belum ya? Ya untuk ini kita belum dilengkapi TSS. Tapi sudah ada cruise control. Terus ada.. Head unit. 9 inch. Gimana sih? 9 inch. Ada Apple.. Apple CarPlay, Android Auto aja ya? Apple CarPlay. Android Auto. Terus.. Wireless.. Wireless.. Wireless charging juga udah ada.. Terus kita juga punya mode.. Sport.. Eco Sport.. Eco Sport ada ya? Ada juga.. Emang.. Teru.. Oke.. Jadi ini sih fitur TSS.. Emang ini kan mobil adventure ya.. Nah.. Betul.. Ada.. Sama.. Ada juga.. Terus juga kita ada.. Ada TV monitor juga ya belakang ya.. Reelship Entertainment.. Reelship Entertainment.. Betul.. Terus ya.. Yang pasti ya.. Loh udah ladder ini kan? Udah pasti ladder dong.. Harga 500 jutaan udah pasti ladder.. Harga 500 jutaan udah pasti ladder.. Later terbaik dari Toyota.. Untuk.. Untuk apa? Di belakang nyaman gak? Di belakang.. Reclining sih.. Eh.. Tapi ini recliningnya benar-benar ngerebah sih.. Nah.. Ini pun juga enak.. Lebih ngerebah daripada.. Loh recliningnya lebih ngerebah.. Nerebah ya.. Jadi ya.. Tanpa capacity juga bisa.. Karena ada armrestnya juga.. Benar.. Udah ada armrest.. Masih di plastik.. Jadi kita kalau begini set.. Ya kan bisa bagi gangan tangan kan? Benar bisa bagi gangan tangan.. Lebih nyatai.. Selonjoran juga capek.. Tapi ya.. Balik lagi sih.. Ke selera auto family.. Ingin memilih mobil SUV.. Saatnya 600 jutaan.. Atau.. MPV 600 jutaan.. Itu balik lagi ke selera.. Masing-masing.. Oke.. Spesial price.. Spesial promo.. Kapan lagi ya.. Betul.. Langsung bisa hubungi kami? Hubungi kami.. Dengan.. Hubungi kami.. Hubungi kami.. Berdua.. Di sini.. Di sini.. Nomor telepon.. Taraaa.. Di bawah sini.. Oh iya.. Mas Indra.. Kita juga.. Mentang-mentang membahas.. Dua mobil ini.. Kita juga banyak promo lainnya lah ya.. Yang sangat-sangat menarik untuk mobil-mobil yang lainnya ya.. Pasti banyak.. Pasti banyak banget.. Ya.. Salah satunya.. Kalau mau SUV yang harganya lebih murah lagi ya.. Toyota Rush.. Betul.. Rush Air Sport dengan harga 300 lebih dikit.. Tuh.. Mau mobil MPV lebih murah lagi.. Juga ada.. Avanza Veloz.. Veloz pun juga elegan juga.. Betul.. Teknologi udah modern semua.. Veloz baru.. Terus juga ada.. Cuci gudang besar-besaran.. Di Alphard nya.. Wah.. Kita juga memegang stok banyak ya.. Di Alphard.. Alphard boleh lihat.. Kalau emang mau teman-teman mau lihat Alphard.. Betul.. Spesial price juga harga cuci gudang Toyota Alphard.. Yang generasi ketiga.. Benar.. Tapi telah hadir juga generasi keempat kan.. Betul.. Tapi Indra ini lama banget sih.. Beli yang bensin jangan hybrid lah.. Oh gitu.. Kalau bensin kan kita bisa.. Bisa handle.. Untuk delivery.. Untuk semuanya.. Lebih cepet.. Tapi kalau emang mau yang hybrid.. Why not.. Oke.. Kita yuk jaga.. Lagi.. Showroom.. Baik.. Ya.. Tamu.. Juga banyak.. Nah ini warna putihnya cakep.. Ingat.. Eh.. Lebih keren bro.. Warna putihnya.. Innova Jenny.. Lebih elegan.. Oke temen-temen.. Kayaknya.. Cukup ya.. Untuk vlog hari ini.. Ya.. Banyak banget.. Promo-promo produk Toyota di sini.. Ya.. Langsung aja.. Cari kami.. Janjian ya.. Sebelum hamil satunya.. Untuk ketemuan.. Oke.. Ada tambahan lagi mas suami.. Cukup sih.. Paling kalau.. Ingin auto family.. Menanyakan mobil.. Selain yang tadi kita review.. Bisa langsung kontak aja sih.. Ketik di kolomomentar.. Pengen di review.. Tipe apa.. Tipe apa.. Dan promo apa aja.. Ya.. Karena Fortuner kan ada tipe-tipenya loh.. Betul.. Tipe VRJet.. Non-GR.. Tipe G.. Tipe G.. Innova Jenny pun juga ada seri V nya.. Ada tipe G nya.. G Bensin nya juga banyak sih.. Oke.. Ila cantumin.. Link nya untuk tipe V Hybrid.. Ya.. Perbedaannya.. Cek di kolom deskripsi.. Oke.. Indra pamit undur diri.. Pamit Anggut.. Pamit.. Pamit undur diri.. Bye bye.. Bye..